Itu tahun 2015 akhir, ke 2015, itu dalam sekejap langsung full semua plotter-nya sampai 2016 akhir. Itu sampai aku kewalahan sampai kayak tour guide-tour guide di sana tuh juga sampai kayak gila itu kok backpacker korea bisa sampai segitunya gitu. Sampai aku udah diomongin dimana-mana gitu maksudnya di kalangan yang kayak tour guide-tour guide di sana. Itu siapa yang bantuin dia sampai segitunya? Nia kan kayaknya yang pertama kali nih bangun backpackers korea atau bareng memang sama Lauren awal-awalnya? Pertama aku coach. Aku tuh dari 2013 sebenarnya. Coba cerita dulu, itu gimana bisa ada backpacker korea itu? Ceritanya gimana? Ceritanya aku itu dulu suka nonton parietisio korea terus suka korea cuman memang gak sampai yang gila banget ya coach. Terus sempat aku traveling sama temen aku ke korea nih kita traveling 2 minggu coach. Nah disaat itu masih apa maksudnya lagi kerja atau lagi kuliah atau apa? Itu kita rayain kita lulus kuliah tahun 2012. Oke 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 siap siap tuh. Kan traveling sama temen ya ke korea 2 minggu. Terus memang karena aku suka korea jadi aku gak mau ikut tour. Karena kalau ikut tour kan udah pasti biayanya mahal coach kalau kita mau private gitu. Karena kan aku pengennya ya ke tempat yang aku pengen. Betul. Aku gak mau ngikutin yang kayak bangun pagi, masuk bus, gitu-gitu kan. Karena sebelumnya aku pernah ikut 2 kali ke korea tuh ikut tour terus ya gitu doang gitu. Iya. Rasanya di dalam bus. Iya. Nah sedangkan aku sama sekali berdua cewek ya kan kita pengennya jalan-jalan gitu. Maksudnya kita pengennya ngikutin yang kita mau gitu. Iya. Nah terus aku pada saat itu nyari pelajari tentang korea coach. Jadi dari variety show itu ini yang aku suka dari korea sih sebenernya dia selalu mempromosikan negaranya. Itu dari variety show, dari drama. Jadi tempat-tempat syutingnya tuh dulu ada yang namanya variety show. Sampai sekarang masih ada variety show running man. Dia setiap kali syuting dimana pasti dia kasih judulnya maksudnya. Oke. Locationnya. Di sini. Di sini. Iya. Jadi kita tuh tau eh ini tempatnya bagus nih. Kita kesana yuk. Nah aku cari-cari terus aku pelajarin petanya sampe aku tuh kelompokin peta dari daerah-daerahnya per daerah. Backpackernya Nia tuh bener-bener backpacker maksudnya ke hotel murah atau backpackernya jalan sendiri tapi hotel. Apa? Gas house. Aku tinggalin di gas house. Jadi murah dong ya gitu kan? Murah, murah. Kalau di gas house kita murah dan tapi kalau private ya gak bisa murah juga kok. Jadi tergantung. Jadi depends juga tergantung situasinya ya kondisinya. Terus akhirnya itu bisa jadi bisnis gimana Nia? Nah itu dari situ coach. Dari aku traveling dua minggu itu. Terus kan aku waktu itu kan masih pas traveling tuh aku udah kerja. Oke. Kerja. Tapi jadi lulus tahun 2012 bulan Juni aku kerja. Jadi baru kerja bentar terus aku jalan-jalan kan minta izin. Oke. Nah terus pas aku jalan-jalan tuh banyak banget temen-temen yang nanyain gitu. Eh lu ke Korea gak pake tour? Enggak. Terus mereka kan liat dulu jamannya Facebook coach. Tiap hari upload sehari upload foto ke sini-sini-sini. Hari kedua kemana-mana-mana. Pokoknya sampe 14 hari. Jadi tuh kayak padir emis. Gila lu ke Korea gak pake tour? Terus ngomong bahasa apa? Bahasa tubuh aku bilang. Aku juga gak bisa bahasa Korea. Terus makan juga. Yaudah makan sampe tiap hari makannya barbecue. Karena kita gak ada tau menu Korea juga. Aku gak tau apa-apa gitu. Cuma modal rekat aja. Pokoknya ya kita. Yang penting makan aja. Yang penting makan dan makanannya kurang lebih kita tau jenisnya kayak apa gitu. Terus udah aku jalan-jalan tuh 2 minggu pulang dari sana banyak banget yang bilang ke aku gitu. Entah temen, entah saudara. Rata-rata pada ngomong. Eh lu buka aja tur ke Korea. Kayak kemarin lu jalan. Naik public transport gitu. Kemudian gila ya nyuruh ke Korea bawa tur. Terus kagak bisa bahasanya. Terus ngomong bahasa apa tuh. Terus pada dia bilang gak apa-apa lah. Yang penting gak di bawah nyasar. Memang kalau nyasar aku yakin gak bakal nyasar. Karena aku orangnya teliti banget dalam nyari apa. Itinerary. Pelajari petak gitu. Itu aku maunya tuh bener-bener detail. Mungkin karena aku juga kan kuliahnya arsitek tuh coach. Nah di kuliah arsitek itu di mindset aku tuh udah tertanam. Segala apapun harus terstruktur gitu. Arsitek tapi bisnisnya tour and travel gitu ya. Jadi semua harus terstruktur, harus rapi gitu. Jadi aku harus punya planning. Abis itu Nia beneran bawa orang gitu. Mulai banyak gitu. Abis itu aku belum berani coach. Terus aku bilang yaudah deh gue buka jasa aja. Jasa pembuatan itinerary. Jadi orang yang mau pergi ke Korea. Beli itinerary di aku. Aku bikinin. Dia mau kemana-mana. Pokoknya seharian itu dari pagi sampai malam dia pulang lagi. Dia gak bakal nyasar. Nah testimoni orang-orang itu juga mereka puas banget. Mereka nih gak nyasar katanya seneng banget nih bisa jalan-jalan begini tanpa ikut tour. Tapi mereka merasa secure gitu. Nah terus dari situ muncul lagi orang-orang yang bilang udah lu jangan bikinin itinerary begitu ngapain. Udah aja ya buka tournya sekalian. Terus akhirnya ada satu orang Bandung tuh waktu dulu hubungin aku. Kamu mau gak bawa tour? Udah deh aku yang bantu untuk cari tiket pesawat. Karena kan aku gak ada background bisnis. Gak ada background pariwisata. Mau bagaimana bisnisnya coach. Aku bingung kan. Sebelumnya kerjanya yang arsitek itu ada hubungan sama arsitek? Atau kamu beda kerjanya? Arsitek. Oh oke oke oke. Di desain agar aku kerja setahun. Nah terus dari situ aku bingung kan. Ini gimana ya bawa tour? Terus pada bilang udah lah coba aja. Pasti orang-orang demen. Yang penting orang Indo. Yang penting dibawa ke tempat foto bagus. Yang penting keganyakan. Terus akhirnya aku udah didorong-dorong terus kayak gitu. Akhirnya yaudah deh aku buka deh makeup gitu coach. Makeup buka satu pelotter. Eh ternyata langsung full. Itu jaman dulu aku cuma buka lewat Twitter. Jadi ada akun fanbase. Akun fanbase Korea. Dulu tuh akun fanbase FM Town. Aku inget banget. Nah aku minta tolong. Aku bayar. Lotter pertama berapa orang? 15. Oke. Karena pakai public transport. Jadi kita semua. Aku gak berani banyak-banyak juga coach. Karena kan kalau public transport kita handle orangnya susah kan. Apalagi kalau pas lagi jam-jam crowded gitu di kereta. Nagilin orang aja suruh ngumpulin nanti bisa kecacara gitu. Niat. Niat. Terus abis itu udah mulai 15. Terus akhirnya kamu waktu titik tersibuknya itu bisnis backpacker Korea sampai berapa banyak gitu. Kamu fokus ke situ akhirnya. Iya fokus ke situ akhirnya. Berhenti kerja gitu kan. Jangan dari arsitek itu. Kayak seberapa sering kamu bawa waktu itu. Waktu itu. Jadi ini agak lama juga coach. Bukan lama sih. Apa-apa puncaknya aja kamu. Setelah buka satu plotter. Terus full-full-full sampai 7 kali. Terus akhirnya orang tua aku bilang. Udah kamu belajar aja bahasa Korea. Oke. Karena pada saat itu coach 7 kali bawa tour. Aku gak bisa bahasa Korea. Iya. Terus kamu belajar bahasa Korea. Terus akhirnya aku belajar bahasa Korea setahun. Sempat vakum sedikit itu si backpacker Koreanya. Oke. Habis aku belajar bahasa Korea. Terus mulai banyak saingan coach. Maksudnya mulai banyak orang yang bikin kayak aku juga. Terus aku bilang gimana ya. Ini aku harus bikin gebrakan nih. Supaya kita dikenal sebagai yang leadernya gitu. Iya. Terus akhirnya aku dapet kesempatan juga. Bawa Glenn sama Chelsea. Glenn Alitsky sama Chelsea Olivia ke Korea. Dari situ itu tahun 2015 akhir. Ketika 2015 itu dalam sekejap langsung full semua plotternya sampai 2016 akhir. Itu sampai aku kewalahan sampai kayak tour guide-tour guide disana tuh juga sampai kayak gila itu kok backpacker Korea bisa sampai segitunya gitu. Sampai aku udah diomongin dimana-mana gitu. Maksudnya di kalangan yang kayak tour guide-tour guide disana. Itu siapa yang bantuin dia sampai segitunya gitu. Maksudnya sampai grupnya tuh banyak banget. Sampai banyak juga kayak tour guide-tour guide tuh ditanyain sama customer-nya. Maksudnya tour guide yang tour agent konvensional ya. Kayak ditanyain sama customer-nya gitu. Ini dimana? Ini lokasinya dimana? Kayak backpacker Korea bawa kesini. Tapi kan mereka kalau tour konvensional gak ada kesana kan coach. Karena kalau aku kan bener-bener mengkurasi si itinerinya itu juga sesuai dengan tren juga. Jadi misalnya ini ada... Kalau turun biasa kan mainstream aja gitu kan. Iya kalau aku anti-mainstream. Dan sampai pada akhirnya juga sampai terakhir sebelum pandemi. Ya kita dikenalnya dengan tour yang sangat anti-mainstream. Jadi aku bawa ke tempat ya yang memang orang mungkin apaan tuh gak pernah denger gitu. Wah ini abis ini banyak yang nonton segera pada hubungin nih. Karena begitu endemi kan. Amin coach. Orang pengen ke Korea juga mungkin. Kita udah prepare ini bulan tahun depan coach. Kita berdoa gitu kan. Soalnya kayaknya ceritanya seru banget nih dia. Kita berdoa gitu kan.